Intro Assumpet Berakhir di video kali ini kita akan membahas tentang burung jago sebelumnya adakah yang sudah tahu tentang burung jago nah belum kan Mari kita simak video ini sampai selesai penggemar kopi pasti sudah lancar dengan kopi luwak yang menjadi kopi termahal di Indonesia kopi tersebut diproduksi dari hasil pencernaan menjadi kotoran oleh luwak nah ini kopi luwak punya pesaing yang secara teknis diproduksi dengan metode yang sama kopi tersebut dinamai kopi jaku yang diproses dari hasil pencernaan kotoran burung jago burung jago yang memiliki bulu berwarna hitam merupakan hewan yang dilundungi di Brazil Hendrik Wiesloper merupakan pemilik dari kebun komofin kopi di Espiritu Santo Brazil dia mengawali produksi kopi jago pada tahun 2000-an petani kopi ini tak tahu kalau burung jenis ini termasuk burung langka yang dilindungi di Brazil awalnya Hendrik mengusir burung-burung ini dari pertemunannya bahkan menelpon polisi lingkungan untuk meminta bantuan bayangnya burung ini tetap tinggal di kebun kopinya tanpa disangka burung ini membawa rezeki bagi petani kopi di Brazil sebelum menjadi petani kopi sloper adalah peselentar yang serap mengetar ombak laut Indonesia khususnya di pulau Bali di sini ia mengatuhi soal kopi luak setelah satu kopi termahal di dunia terinspirasi dari kopi luak sloper lantas mencoba mengolah biji kopi yang sebelumnya sudah dimakan oleh burung jago saya menyadari bahwa saya dapat mencoba sesuatu yang terubah dengan ketiluak tentangannya adalah meyakinkan para pemilik kopi bahwa alih-alih mencari buah kopi mereka justru harus bergeru kotoran burung karena sloper para petani diminta mencari kotoran burung untuk mendapatkan biji kopi hasil fermentasi alami awalnya banyak orang ragu dengan yakba yang dilakukan sloper biji kopi dari kotoran burung jago kemudian mengalami proses panjang kopi harus dikeluarkan dan dipersihkan dari kotorannya dengan tangan dicuci lalu dikupas dari kulit tarinya proses panjang dan melelahkan inilah yang membuat kopi burung jago jauh lebih mahat daripada varietas kopi lainnya Henry Quickhopper mengatakan kopi burung jago punya rasa yang luar biasa karena burung ini hanya makan ceri kopi paling matang berbeda dengan kopi luwak yang dicerna oleh mesang Indonesia biji kopi diproses lebih cepat melalui sistem pencernaan burung jago dan tidak terdekadasi oleh protein hewani atau asam lambung kopi burung jago kabarnya memiliki rasa yang unik terkacang dengan temburat rasa ada manis tapi ada sentuhan rasa asam atau asik uti di setiap kubat setelah proses yang panjang dan sempat melalui masa usia kubat selama dua tahun akhirnya komo cimpam menjadi tubun kopi pertama di dunia yang memproduksi kopi dari kotoran burung jago dua dekade berselang ini kopi dari kotoran burung jago tersebut dicari banyak orang bahkan kopi ini sangat populer dari Perancis, Jepang, dan juga Inggris kopi ini dijual di tempat perbelanjaan gelid Inggris seperti Haraj dengan harga mencapai 1.400 pound sterling per kilogram atau kalau dikursikan dengan nilai rupiah setara dengan 25,6 juta rupiah wow itu per kilo loh apalagi kalau kita punya lahan banyak wah jadi pitawan kita dong selain itu karena kualitas dan kelangkaannya kopi burung jago dianggap salah satu varietas kopi termahal di dunia dengan kisaran harga jual mulai dari 1.000 USD atau secara dengan 15 juta per kilogram wow apa di Indonesia ini ada burung jago juga ya coba teman-teman komen di kolom komentar halnya ini burung benar-benar dilindungi dan mulai langka di daerah Brazil oke cukup sekian video kali ini jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe semoga video ini bermanfaat bagi kita semua salam satu hobi wadid selamat menikmati 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 selamat menikmati